Kegiatan anak-anak pesisir seperti ini bos Di saat tidak ada kegiatan atau kepentingan atau kesibukan di rumah Dia pergi ke tambak mencari lauk-lauk dan sekalian repressing Tenggol untuk temanku yang tersayang Mas Adil dan sekeluarganya Sama teman-teman Gimana itu? Enang gila greget Terima kasih telah menonton Jumpa Mani ke bosku bersama pacar Juber Kali ini bosku kita lagi ada acara yaitu menjaring ikan di tambak Nah itu Mas Karto yang bagian menjaring ikan sama Mas Rijal Mas Karto itu yang pakai kubluk di kepalanya itu Kata orang Losari itu kubluk Nah itu Mas Karto masih tetap mengupiak-upiak air Supaya ikan Mujari yang diam Lari dan menyambar ke jaring Itu tekniknya Mankarto seperti itu Kalau mencari ikan pakai jaring Oh ini itu bosku ada ikan yang tersangkut sama jaring Nah itu 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 ada lagi bos Ikan apa itu? Ikan Mujair Ikan Mujair lagi itu bos Ikan Mujair lagi 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 Ikan Mujair Ikan Mujair Ikan Mujair Ikan Mujair diumaskarto lagi menggulung jaring bosku tapi mbak Ake ya Ake 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 les banyakku pada nyangkulku loh iya iya dipindang tahu oli ya lumbung lumbung itu lumbung lumbung soal itu mentok ya mentok ikan itu masih pada mumet ikannya paling nyangkut cuman enggak dilepasin nanti dilepasinnya di darat di atas di atas tanggul kata mas kartonya tuh ikannya banyak pokoknya mantap lah mantul mas kartu itu kalau ikan jenisnya seperti itu kalau dijual kita beli di bakul-bakul itu keliling itu berapa satu kilonya itu ini satu kilonya itu paling minim itu 15.000 itu yang sejenis seperti itu ya ukurannya seperti itu dan ukuran dua satu setengah in mau pindah katanya ditambak sebelahnya karena ditambak ini enggak begitu banyak umperol hasil menurut mas kartu dan mas rizal masih kurang jadi mau pindah lagi ke tambak berikutnya kita lagi ngasok bos di gubuknya yang punya tambak kita nanti akan mencoba bertanya ya bertanya apa aja lah pokoknya yang mengenai pertambakan sambil ngobrol bosku sambil menunggu teman kita yang lagi menjaring ikan di tambak sebelahnya kebanyakan ikan bandeng selain ikan bandeng ada apa lah padahal udang dikasih udang paname udang paname udang windung enggak ada ada juga sih kebanyakan itu 5.000 5.000 nah itu bibit yang 5.000 kalau dipanen dapat berapa kintal mas rono kalau boleh tahu kalau musim swajah bagus itu 6 kintal dapat 6 kintal dapat ya udah berapa lama tinggal di sini mas rono udah nyampe puluhan tahun sudah nyampe puluhan tahun berarti kisaran 20 tahun ada enggak mas rono ada ya tepatnya semenjak mas rono masih sendirian atau gimana oh masih sendiri masih masih sendiri nah ini mas rono mas rono itu adalah warga desa malakasari blok masjid kecamatan gebang kabupaten cerbon mas rono itu setiap harinya pasku tinggalnya itu ditambak nah ini adalah gubuknya mas rono ditambak sama keluarganya itu tinggal di sini sambil menunggu tambak oke pas rono terima kasih atas informasinya mudah-mudahan pas rono bersama keluarganya diberi keselamatan kesehatan dan diberi rezeki yang lebih banyak ke depannya nah itu bos ditambak sebelahnya jaring yang telah dipasang enggak lama itu udah pada nyakut ikan mujahernya ikan apa makarto biasa mujaher mundur oh ikan mujaher mundur bos nah itu banyak ya ya wos dicukuti makarto udah diopor nah itu mas kartonya itu itu tadi yang menebar jaring mas rizal cuma bagian yang melepas ikan di jaring yang telah nyakut di jaring itu mas karto jadi ada tugas masing-masing bosku selamat menikmati sekitar tiga kiloan tiga kiloan ya tuh dapatnya tiga kiloan ikan ini ikannya udah ada yang matang bos ikannya udah ada yang matang itu yang matang ditaruhnya di bambu rasanya gimana jalkan ikannya gurih gurihnya kayak apa kayak masakan udah dimasak dari rumah itu ketanya ikannya gurih gurihnya enggak bisa ngomong pokoknya gurih sekali bos gurih bos ikannya tuh ikan losari tuh ikan yang terkenal seantero terkenal gurihnya maksudnya bos dagingnya tuh pulen dagingnya tuh kenyal pulen kata mas rizalnya tuh teman-teman teman-teman jangan lupa bos like subscribe dan share di channel pacar jubair supaya kita bisa tahu konten yang selanjutnya oke bos kita rencana mau pulang tadi sudah bakar ikan yaitu bekasan tempat bakar ikannya dan tadi ikannya sudah dibakar sudah dimakan kita rencana mau pulang bosku tadi sudah menjaring ikan dan ikannya Alhamdulillah dapat 3 kiloan ikan mujair nah kita rencana mau pulang bosku jangan lupa bosku tetap tonton terus video yang saya tayangkan dan ingat bosku like subscribe juga share agar teman-teman yang belum tahu konten saya bisa tahu dan sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau pulang bosku bye bye selamat menikmati